Terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir di tempat ini pada siang hari ini Untuk memenuhi undangan preskon dari posan, pari dan injes Terkait dengan ada beberapa hal yang mereka ingin sampaikan Agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi Yang berkaitan dengan karya cipta-karya cipta yang sudah mereka ciptakan Baik secara sendiri maupun secara bersama-sama Karena kita tahu karya cipta itu adalah salah satu wujud dari kekayaan intelektual Yang dilindungi oleh undang-undang di Republik Indonesia ini Jadi banyak di luar sana perbedaan-perbedaan pendapat Perbedaan-perbedaan persepsi tentang mengartikan berkaitan dengan perlindungan suatu karya hak cipta Apalagi atas suatu karya cipta yang dibuat secara bersama-sama Ini juga multi tafsir Ada beberapa orang yang menafsirkannya Cukup meminta izin dari salah satu daripada pencipta itu Sudah bisa mengeksploitasi atau menggunakan secara komersil Dan harus izin kepada pencipta yang satunya lagi Ya begitu juga banyak juga yang dia berpikir Dia tidak ikut menciptakan tapi karena penciptanya lebih dari satu Dia berpikir cukup hanya minta izin kepada yang satu Itu juga sudah cukup Ya Ditambah lagi dengan pemahaman Apa yang lebih dulu yang harus dilakukan gitu loh Apakah pembayaran royalti terlebih dahulu Atau kah izin terlebih dahulu Nah ini kalau kita baca undang-undangnya itu kan memang ada beberapa hal yang tidak boleh dijeneralisasi Tergantung jenis kegiatannya Memang ada yang tanpa izin Sepanjang royalti itu dibayarkan Itu boleh Tapi ada juga yang Ijin itu adalah sesuatu hal yang diutamakan Baru kemudian royaltinya Nah jadi untuk situasi dan kondisi hal yang seperti itulah Teman-teman yang ada di sini Ex kotak Ya Ingin menjelaskan Agar ada suatu keusahaan pemahaman Yang sama Di masyarakat Di PO dan Juga tentunya Di Artis ya Artis perorangan Maupun grup Ya yang Ingin menggunakan lagu-lagu Yang ada dalam daftar list Mereka sebagai penciptanya Baik secara sendiri Bersama-sama Tahu Mekanisme Yang harus dilakukan Ya jangan merasa Mereka Benar sendiri Karena aturannya itu adalah Undang-undang Jadi itu yang ingin dijelaskan Selanjutnya nanti mungkin biar Berkembang saja dalam pertanyaan Apa yang mau ditanyakan Atau mungkin posan nanti dan teman-teman Akhirnya disampaikan silahkan Sebelum ke Pertanyaan Ini yang menjadi apa Pembukaan dari saya Sekali lagi terima kasih atas Kepedulian teman-teman Untuk mendukung Para pencipta dalam Memperjuangkan Karya ciptanya Yang suka Tidak dihargai Ya kemarin Pak Jokowi Baru saja Meluncurkan sistem Online ya Satu pintu Dalam proyek perizinan Untuk konser ya Pertunjukan Konser musik Ini kan sebagai salah satu wujud Bagaimana negara juga Sangat perduri sekali Atas Hak-hak daripada pencipta Dan Pak Jokowi juga mengatakan Pada waktu peresmian itu Pembukaan itu Memastikan Bahwa peniman Khususnya pencipta Itu mendapatkan Manfaat Atas penggunaan karya ciptanya Dan juga sistem yang Sudah mereka resmikan pada waktu itu Jadi itulah Prolog dari saya Kemudian mungkin teman-teman Ada yang mau ditambahkan Posen mungkin dulu Ya terima kasih buat teman-teman media Yang udah hadir Yang udah Menyiapkan waktunya ya Hari ini Tentunya pertemuan kita ini Ingin menghimbau Menghimbau Memberikan Penjelasan juga Ke teman-teman media Semoga ini tersiarkan dengan baik Bahwa Kami Saya terutama Juga ada Pare Dan juga ada Ices Terutama saya dan Pare Yang paling utama Merasa Sangat dirugikan Karena Karya-karya yang saya ciptakan Baik itu bersama Bahkan sebelumnya Ada yang saya ciptakan sendiri juga Dibawakan Itu Setiap konsernya Tidak ada Izin Tidak ada izin Dari Terkait Pengguna Dalam hal ini Rekan-rekan dari Tantri Ices Dan juga Sela Cua Eh sorry Tantri Ices Dan Tantri Ices Tantri Cua Dan juga Sela Abis melihat Ices malah Akibat seribat dihargai Oh ya gitu pula ya Tantri Sela Dan juga Cua Jadi mereka masih memakai Karya-karya dari Saya Ya Saya ikut juga bikin disana Nah itu Tidak dihargai Sebelumnya mungkin teman-teman Juga kita udah pernah Ngobrol Apa Bertemu seperti ini Saya udah bikin Peringatan juga Tetapi Sepertinya Tidak dihiraukan Tetap dibawakan Karya-karya tersebut Sampai dengan Saat ini Bahkan Ada beberapa juga Yang saya lihat Bahkan Songlistnya Diposting-posting lagi Gitu Saya sendiri Tidak Tidak merasa Dimentakan izin Sebagai Penciptanya Di lagu-lagu tersebut Kira-kira Ya Mungkin Padahal ada yang mengandalkan Atau Ices Lanjut Silakan Ya jadi Landasannya adalah Biar enggak keliru Itu Sebagaimana yang diatur Dalam pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta Disini dikatakan Yang dimaksud Dengan pencipta Adalah seorang Atau beberapa orang Yang secara Sendiri-sendiri Atau bersama-sama Menghasilkan Suatu ciptaan Yang bersifat Khas dan pribadi Jadi pencipta itu Bisa sendiri Bisa bersama-sama Nah Jadi disini kami akan Sampaikan Beberapa list lagu Yang merupakan Karya cipta klien kami Secara sendiri Maupun secara bersama-sama Ya Kita mulai dari Karya cipta Yang diciptakan Secara bersama-sama ya Posan Yang tekan posan Secara bersama-sama Yang pertama itu Judulnya adalah Masih cinta Selalu cinta 07 Tinggalkan saja Pelan-pelan saja Ya Jadi ini yang Menjadi karya cipta posan Secara bersama-sama Dengan yang lain Nah Berikut ada karya ciptaan Posan sendiri Ya Tidak ada orang lain Yang ikut terlibat Dalam penciptaan tersebut Judulnya adalah Berbeda Kerabat kota Ku ingin sendiri Cinta jangan pergi Cinta jangan pergi Saya ciptakan dengan Mas Duri Katansi Oke berdua Oke Artinya kan Yang penting oke Kemudian ada juga Karya ciptaan Julia Angelia Yang diciptakan sendiri Tanpa ada keterlibatan Orang lain Itu judulnya adalah Sendiri Sat Ku jauh Terbang Dan fobia Jadi ini Selagunya Ya Nah sekarang Pertanyaannya adalah Kalau yang Diciptakan Secara sendiri Itu kan jelas Bahwa Kalau menurut ketentuan Pasal 9 Ayat 2 Ya Pasal 9 ayat 2 Bunyinya seperti ini Setiap orang Yang melaksanakan Hak ekonomi Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Wajib Jadi hukumnya Wajib nih Mendapatkan izin Pencipta Atau pemegang Hak cipta Jadi Untuk lagu Yang diciptakan oleh Posan dan Julia Secara sendiri-sendiri Itu ketika ingin Dinyanyikan Dalam Suatu pertunjukan Ciptaan Atau konser Atau live Perform Ya Itu Wajib Untuk mendapatkan Ijin Daripada penciptanya Ya Bahkan lebih lanjut Di dalam Ayat 3 nya Pasal 6 ayat 3 itu Dikatakan Penegasan Setiap orang Yang tanpa izin Pencipta Atau pemegang Hak cipta Dilarang Melakukan Penggandaan Ini Untuk penggandaan ya Tapi kita bukan Penggandaannya Dan atau Penggunaan Secara komersial Ciptaan Ya Jadi dilarang Jadi kalau dikatakan Itu Pencipta itu Gak boleh melarang Ya Oh iya Ada pertambahan dikit Jadi Pemegang hak cipta ini Dalam hal LMK ya Ya Jadi Jadi kalau pencipta itu Ya penciptanya Kalau pemegang hak cipta itu Adalah orang yang diberikan Kuasa oleh pencipta Untuk Mengurus hak ciptanya Nah Jadi itu LMK Itu saya sudah datang Ke LMK nya juga Memberitahuan kepada LMK Agar saya dikabari dulu Sebelum Siapapun yang memakai Karya-karya saya Saya sudah datangin juga Ya Jadi saya teruskan Dilarang Jadi kalau ada orang yang mengatakan Pencipta tidak boleh melarang Loh Undang-undang aja melarang kok Ya Undang-undang Melarang Saya kutip Ya Pasal 9 ayat 3 Undang-undang hak cipta Setiap orang yang Tanpa izin Izin siapa ini Izin pencipta Atau pemegang hak cipta Dilarang Melakukan Penggunaan Secara komersil Ciptaan Jadi kalau misalnya Para pencipta ini mengatakan Saya melarang Dalam konteks Melarang untuk Digunakan Kalau tidak ada izin Nah Mekanisme izin Itu ada dua Dikabulkan permohonan Izinnya Atau tidak Dikabulkan Jadi itu Jangan dipaksakan Ya Jangan dipaksakan Karena di dalam Pasal 82 Ayat 3 Undang-undang yang sama Juga mengatakan Kalau misalnya Kemudian Ada pun Perjanjian Antara Pengguna Dengan pemegang hak cipta Dalam hal ini LMK Dikatakan begini Ya Perjanjian lisensi Dilarang juga Menjadi sarana Untuk menghilangkan Atau mengambil alih Seluruh hak pencipta Atas ciptaan Jadi kalau misalnya Kemudian Pencipta ini Memberikan kuasa Kepada LMK Sebagai pemegang hak cipta Terus kemudian Pemegang hak cipta Mengadakan Perjanjian lisensi Dengan pengguna Karya cipta Itu juga tidak Absolut Hak pencipta Hilang Sehingga Hak pencipta itu Tidak boleh lagi Berkuasa atas ciptaannya Itu yang bilang siapa Bukan penciptanya Bukan juga saya Ini diatur dalam Pasal 82 Ayat 3 Dikatakan Saya ulangkan Perjanjian lisensi Dilarang Menjadi sarana Untuk menghilangkan Atau mengambil alih Seluruh hak pencipta Atas ciptaannya Jadi tetap pencipta itu Memiliki hak Karena suatu karya cipta itu Melekat dengan penciptanya Nah jadi Sudah cukup jelas Untuk karya yang Diciptakan secara sendiri Nah sekarang bagaimana Kalau karya cipta itu Diciptakan bersama-sama Tetap saja berlaku Karena aturan ini Berlaku umum Kepada semua orang Tidak ada pengecualian Karena kalau kita lihat Di dalam pasal 9 ayat 2 Dan juga pasal 9 ayat 3 Disitu dikatakan Setiap orang Yang melaksanakan Nah Jadi gak dikatakan Setiap orang Kecuali dia juga ikut terlibat Kitain lagu tersebut Gak ada itu Jadi artinya Kalau misalnya Dia juga Merupakan Bagian Dari orang yang Menciptakan lagu tersebut Bukan berarti Dia boleh Mengeksploitasi lagu tersebut Semena-mena Tanpa Ijin Tanpa Memberitahukan Terlebih dahulu Kepada pencipta yang lainnya Karena Objek itu Menjadi milik bersama Kekayaan itu Menjadi milik bersama Nah kalau kekayaan itu Menjadi milik bersama Tentu penggunaannya juga harus Ijin secara bersama-sama Ini yang suka keliru Banyak orang yang memaknai Saya gak izin kok sama yang satunya Atau misalnya Saya kan juga bagian daripada Yang menciptakan lagu tersebut Nah ini salah kafra Ya ilustrasinya adalah Kekayaan yang dimiliki bersama-sama Kan gak mungkin Gak boleh dong Satu orang saja yang Melakukan Perbuatan-perbuatan Hukum Terhadap Kekayaan itu Tanpa izin daripada Pemilik kekayaan yang lain Karena karya cipta itu Identik dengan kekayaan intelektual Ya Jadi ini yang Suka salah kaprah Ya Ya gak apa-apa Kita nyanyikan Terus-menerus Kita juga ada andil kok Itu juga Sudah milik grup kok Identik dengan grup kami kok Itu gak bisa Karena tetap Di dalam undang-undang ini Ada pengaturan Dan sampai hari ini Belum dicabut undang-undangnya Mengatakan demikian Ya Jadi oleh karena itu Pada kesempatan hari ini Teman-teman ini ingin mengatakan Saya mewakili Ya Agar mulai hari ini Mari Kita tegakkan Undang-undang hak cipta ini Khususnya Ketentuan pasal 9 ini Ya Mulai dari pasal 9 ayat 1 Itu bicara mengenai masalah Pencipta Atau pengaturan hak cipta Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Memiliki hak ekonomi Itu Dan harus ada izinnya itu adalah Yang cocok dengan Life on Set itu adalah Uruf F Pertunjukan ciptaan Ya jadi mari Semuanya kita Mengtaati Peraturan perundang-undangan ini Boleh mereka Tidak respek Sama posan Sama pare Sama ICS Misalnya Boleh mereka Tidak hormat Sama posan Sama pare Dan sama ICS Tapi mereka harus menunjukkan Mereka harus Hormat dengan Aturan-aturan Dan menghargai Aturan-aturan Yang sudah diatur Dan diundangkan oleh Negara kita Ya Jadi Apabila Masih dilakukan Menggunakan Secara Ekonomi Ya Melaksanakan hak ekonomi Sebagaimana dimaksud Dalam pasal tadi itu Ya menggunakan Karya cipta itu Setelah komersil Tanpa izin Daripada penciptanya Maka Teman-teman ini Akan melakukan Upaya hukum Masuk ke dalam Pasal 113 Saya 2 Dengan ancaman 3 tahun penjara Dendanya 500 juta Ya Jadi jangan Dipelintir Bahwa seolah Mereka lah Yang mau ganti ruginya 500 juta Jangan seolah Mereka menganggap Kerugian dari penggunaan Lagu itu 500 juta Tidak Itu undang-undang yang Memberikan aturan Sedemikian Ya Jadi Hendaknya Kita mentaati Setelah bersama-sama Aturan ini Dan jangan melecehkan Karena kalau melecehkannya Bukan melecehkan posan Bukan melecehkan Pare Atau melecehkan ETS Tapi itu melecehkan Ketentuan Perundang-undangan Yang sudah ada Di negara kita ini Ya Jadi disini juga dikatakan Bukan royatinya Yang paling penting Tapi izinnya Karena disini yang diaturlah Ijin Ya Wajib mendapatkan izin Dilarang Tanpa izin Jadi sebenarnya Ijin itu Hal yang utama Meskipun implementasinya Kemudian adalah Hak ekonomi Ya Nah Jadi itu yang kami ingin jelaskan Penambahan Karena suka simpang siur Simpang siur Ada orang yang mengatakan Mengutip pasal 87 Ayat 4 Apa itu isi pasal 87 Yang dikutip Yang suka keliru Disini dikatakan Tidak dianggap Sebagai pelanggaran Undang-undang ini Pemanfaatan ciptaan Dan atau produk terkait Secara kekomersial Oleh pengguna Sepanjang pengguna Telah melakukan Dan memenuhi kewajiban Sesuai perjanjian Dengan lembaga manajemen kolektif Pertama tentu Harus di backup Dengan adanya perjanjian Jadi Pastikan Ada perjanjian terlebih dahulu Tapi kalau ada perjanjian terlebih dahulu Dengan lembaga Manajemen kolektif Tapi perjanjian tersebut Tidak boleh Bertentangan dengan pasal 83 Yang tadi saya bacakan Ya apa itu pasal 83 nya Pasal 83 nya itu adalah Perjanjian itu Dilarang menjadi sarana Untuk menghilangkan Atau mengambil alih seluruh hak pencipta Jadi tentang pencipta itu Menjadi yang number one disini Ya Nah Tapi Saya perlu jelaskan Yang dimasuk dengan penggunaan secara komersil Di dalam pasal 87 Ayat 4 ini Itu Berkaitan Dengan pasal 1 nya Ya Pasal 1 nya Karena kan gak mungkin ada nomor 4 Kalau gak ada nomor 1 Ya dan Pasti nomor 4 itu Aturan yang berkaitan dengan Pasal 1 Ayat 1 nya Nah 87 Ayat 1 nya mengatakan demikian Untuk pendapatkan hak ekonomi Setiap pencipta Pemegang hak cipta Pemilih hak berkait menjadi anggota LMK Betul ya Agar dapat menarik imbalan yang wajar Dari pengguna yang memanfaatkan Sekali lagi Yang memanfaatkan Hak cipta Dan hak terkait Dalam bentuk Layanan publik Yang bersifat komersil Ya Jadi untuk layanan publik Yang bersifat komersil Itu yang Diatur detailnya Sampai ke ayat 4 Jadi bukan berarti generalisasi Lu boleh pakai semua karya cipta Seseorang tanpa izin Yang penting lu bayar Jangan seperti itu Karena gak seperti itu pemahamannya Jadi kalau ada Orang-orang yang mengatakan demikian Patut diduga Itu menesatkan Ya patut diduga itu adalah Freedling misrepresentation Atau misleading information Ya Informasi yang menesatkan Karena Pasal 87 ayat 4 Kaitannya dengan ayat 1 Hanya untuk Layanan publik Yang bersifat komersil Apa tuh layanan publik Yang bersifat komersil Radio Itu umum dong Diputar lagunya Televisi Layanan publik dong Cafe misalnya Restoran misalnya Jadi mereka itu Kalau misalnya minta izin Kapal mutarnya Kan begitu Jadi Ada perjanjian Antara mereka Dengan lembaga pendidikan kolektif Sehingga akhirnya Disinilah Pengambilan Hak royalti itu Dan didistribusikan Jadi jangan Jangan diperluas Seloholah Untuk Live concert pun Boleh Karena kalau live concert itu Diaturin dalam Pasal 9 Ayat 1 Uruf F Mekanismenya Diatur dalam Ayat 2 dan 3 Ya Jadi Maksudnya Biar jangan salah kutip Jangan salah pengertian Karena banyak juga Orang-orang yang Menyatakan Oh boleh saja Asal dibayarkan Itu bener Boleh Asal dibayarkan Dianggap tidak bersalah Apalagi Kalau sudah ada perjanjiannya Selama itu Tidak bertentangan Dianggap boleh Tidak dianggap sebagai Pelanggaran Betul Ya Sepanjang pengguna Telah melakukan Dan memulai kewajibannya Sebagai perjanjian Betul Tapi perjanjian itu Segini tidak boleh Mengambil alih Seluruh Hak Dari pencipta Jadi pencipta Tetap juga boleh Tidak akan memberikan Izin Kalau tidak Dimintakan izin Melarang Kalau tidak Memintakan izin Terlebih dahulu Ke mereka Nah Dan lebih jelasnya lagi Diatur Penggunaan hak Pencipta yang Komersil ini Dalam konteks apa Dijelaskan dalam Pasal 87 S1 Dalam bentuk Layanan publik Yang bersifat komersil Garis bahi Layanan publik Ini bukan Live performing Bukan konser Jadi ini yang perlu Dijelaskan Untuk Tidak Menjadi Rancu Dan akhirnya Banyak Pemahaman-pemahaman Yang keliru Yang akhirnya Seolah-olah Hak-hak Daripada pencipta ini Tidak mendapatkan Perlindungan Hukum Padahal Tidak harusnya Undang-undang Pengguna Harusnya Kalau teman-tidak ingin Dilindungi Pengguna Hak cipta Tidak ada Yang ada adalah Undang-undang Hak cipta Yang dilindungi Adalah pencipta Ya jadi Ini yang perlu Kami sampaikan Dan perlu kami Tegaskan Dan oleh Karena semua Penjelasan yang sudah Kami jelaskan Sesuai dengan Aturan Perundang-undangan Yang berlaku Di Indonesia ini Maka mulai hari ini Tanggal 26 Juni 2024 Jam 15 40 43 POSAN PARE ICS Mensyaratkan Siapapun Yang ingin Menggunakan Lagu-lagu Yang mereka Ciptakan Secara sendiri Maupun bersama-sama Terlebih dahulu Harus Mendapatkan Ijin tertulis Dari mereka Sebagaimana Yang diatur Dalam pasal 9 Ayat 2 Kalau tidak ada izin Tentu Dilarang Untuk menggunakannya Seperti yang tertulis Dalam pasal 9 Ayat 3 Kalau Ada penanggaran Tetap dilakukan Maka Mereka akan Mempertahankan Hak mereka Secara hukum Sebagaimana Yang diatur Dalam pasal 113 Ayat 2 Seperti yang kemarin Salah satu Anggota Aksi Pencipta lagu juga Saudara Ari Bias Baru Saja melaporkan Saudari Agnes Mo Di Baris Tim Mabes Polri Karena dianggap Telah melanggar Ketentuan Pasal yang tersebutkan Melakukan Menyanyikan Lagu Bilang saja Di 3 konser Yang berbeda Di kota Yang berbeda Tanpa izin Daripada Ari Bias Sebagai penciptanya Dan Teman-teman Lihat sendiri Laporan itu Diterima Ya Laporan itu Diterima Oleh Baris Krim Dan sekarang Kita lagi dalam Proses Untuk Pemanggilan Para saksi Dalam perkara tersebut Mudah-mudahan Penegakan hukum Terhadap Pelanggaran itu Bisa segera Dilakukan Ya Sehingga akhirnya Masyarakat Tiba tahu Bahwa Yang benar itu adalah Kita harus Memberikan Hak Eksklusif Yaitu hak ekonomi Dan hak moral Pada pencipta Jadi jangan karena Kita ngefans Sama orangnya Terus kemudian Kita terlalu fanatik Sampai ada pendapat Pendapat mengatakan Misalnya Kan karen-karen dinyanyikan Maka lu terkenal gitu Lagu itu dikenal Tapi pencipta juga Bisa bilang sebaliknya Tanpa lagu itu Lu juga gak terkenal Nah Anggaplah Yang hebat itu Bukan lagu yang Diciptakan pada pencipta itu Tapi penyanyinya Buktinya apa Asal konser Masih nyanyiin lagu itu Malu dong Kalau merasa kita lebih besar Daripada lagu Yang kita bawakan Yang diciptakan oleh pencipta Jangan bawakan lagu itu Di konser Betul ya Karena kalau masih Menyanyikan lagu itu Artinya lu masih tergantung Penonton lu masih Mengharapkan Lu nyanyikan Lagu lagu itu Jadi jangan Kecilkan itu Ya Coba janjikan lagu yang lain Masih ada penontonnya Kak Ya kan begitu Nah jadi Kemarin teman-teman yang datang Baris kena ke Baris krim itu Mungkin belum sempat Melihat Bukti tanda lapor Di baris krim Ini dia bukti tanda lapornya Jadi ini menunjukkan Bahwa Pelanggaran Undang-undang hak cipta Sebagaimana yang tadi Kami sebutkan itu Sudah Diterima Oleh baris krim Dan ini bisa Menyusul Pengguna-pengguna lain Pengguna-pengguna lagu lainnya Yang setara komersil Tapi tidak Tak undang-undang Nanti boleh ada fisiknya Coba ambil Tama si Mario Jadi Biar lebih enak Ini Sebentar Jadi Apa namanya itu Nah Mekanismenya juga Di baris krim itu Dan mungkin Di polisi Di polisi krim itu Bahwa kita Kalau bikin laporan itu Tidak langsung Serta-merta Bikin laporan Terima Tidak Kita biar perkara dulu Ya biar perkara dulu Diperiksa dulu Bukti-buktinya Diperiksa unsur-unsurnya Kalau dianggap memang Ini Isunya Ada pelanggaran Undang-undang Baru Rekomendasinya keluar Untuk membuat laporan Nah jadi Artinya Pihak penyidik Kepolisian Sampai tahap ini Sudah Sependapat Sudah Sepakat Dengan kita Dengan kita Bahwa memang Apa yang kami laporkan itu Menjadi Betul Ada pelanggaran Ini Beran ini ya Ini ya Cukup ya Cukup ya Bagaimana Bagaimana Komitmen Dan keseriusan Teman-teman pencipta Khususnya Itu adalah kekayaan Itu adalah kekayaan Kekayaan intelektual Jadi kalau kekayaan itu Pilih bersama Tidak boleh Kekayaan itu digunakan Dijual Disewakan Diapapain Tanpa Izin dari seluruh Pemilik kekayaan Jadi jangan Jangan mentang-mentang Yang membawakan Yang membawakan itu Juga ada Andilnya Di dalam kekayaan Intelektual itu Merasa bebas-bebas saja Menyanyikannya Tanpa Izin Daripada Pemilik kekayaan yang lain Ya Karena di dalam Undang-undang juga Dikatakan Setiap orang Tanpa Pengecualian Ya Jadi kalau memang Tetap ada pelanggaran Maka Kita akan Laporkan Gemara Eskrim Sebagaimana Yang sudah Dilakukan Terhadap Agnes Mo Ya Saya kira Itu teman-teman Jadi biar Ada penegasan Jangan Jangan Artinya itu Kita melecehkan Pencipta Karena dia Tidak gampang Menciptakan Lagu tersebut Apalagi teman-teman Yang masyarakat Yang mengatakan Oh lagu itu kan Terkenal kan Kena dibawakan Si A Si B Si C Coba dong Konser Tanpa Pembangun lagu itu Ya Jadi kalau misalnya Kemudian orang itu Sudah diidentikan Dengan lagu Artinya sebenarnya kan Peran daripada Pencipta itu kan Juga ada disitu Jadi jangan sampai Ini tidak Tidak seimbang dia Oke Sampai sini Ada teman-teman Mungkin ada yang mau bertanya Terkait tantri Dan teman-teman lainnya Kan kalau gak salah Udah pernah dilaporkan Ke Wadah mungkin Updatenya Progresnya Seperti apa Sekarang Terkait itu Yang kita laporkan itu Berbeda ya Yang kita laporkan berbeda Itu terkait Nama Nama Dan juga Kami adalah Founder Kami bertiga Adalah bagian dari Founder kotak Terkait itu Lagu Kami memang pernah Bilang ke teman-teman juga Bahwa siapapun yang Menggunakan karya Cipta kami Baik kita yang sendiri Maupun bersama Harus izin dengan kami dulu Baru kami izinkan Artinya harus izin dengan kami dulu Kalau tidak Kami larang Harus kami Dapat izin dari kami dulu Tetapi Sampai detik ini Sampai saat ini Tersama kuasa hukum kami Pak Minola Manusia itu tepatnya salah Mungkin yang kemarin Dia hilaf kali Nah ini kita kasih kesempatan yang kedua Kalau yang kedua ini Memang Masih tidak diindahkan juga Masih tetap dibawakan Tanpa izin dari kami ini khususnya berarti ya sesuai dengan dibilang sama kuasa kami tadi kami akan laporkan ini ke baris kering ya terima kasih tapi sejauh ini yang diketahui masih menggunakan masih masih menggunakan terakhir apa bang dia menyanyikan lagu-lagu ya sampai terakhir juga masih digunakan lalu sebelum pergi berangkat kemana masih digunakan terus kok diposting-posting lagi saya belum tahu persis tapi lagu-lagu yang karangan saya bersama itu masih digunakan tapi untuk Royalty terima saya tidak pernah menerima Royalty speserpun untuk itu dan dan tentunya saya tidak dapat tidak memberikan izin jadi saya tidak perlu menanyakan untuk masalah itu karena saya tidak kasih izin belum belum memberikan izin pada waktu itu ya artinya meskipun tidak diberikan izin kan mereka tetap menyanyikan mungkin mereka masih Royalty terima gak Royalty nya tidak ada terima ini kan bertepati dengan si tantri mungkin baru pulang Haji juga ini sekedar mengingatkan lagi penegasan ini penegasan artinya itu tadi saya bilang manusia itu kan tepatnya salah nah kemarin sudah kita kasih penegasan atau somasi gitu ya ini kita kita kasih penegasan ini jadi intinya jangan tersesat dengan pemikiran yang keliru ya selama nikah ada pemikiran kalau misalnya lagu itu diciptakan bersama-sama bolehlah dinyanyikan meskipun tanpa izin dari pencipta lainnya nah undang-undang kan tidak bilang ada pengecualian ya berarti setiap orang yang menggunakan lagu secara komersif itu dia wajib untuk mengintai izin penciptanya jadi kalau misalnya satu kekayaan karena ciptaan itu kan juga kekayaan intelektual kalau kekayaan itu pemiliknya secara bersama-sama ini mau dijual ini mau disewakan ini mau digunakan kan itu harus izin dari seluruh pemilik kekayaan ya seluruh pencipta dalam hal ini jadi gak boleh mereka nyanyikan karena mereka merasa ah kami kan ciptakannya kami kan juga penciptanya betul posan juga penciptanya jadi harusnya digunakan izin minta izin dulu adalah non seunya sedikit kan begitu jadi jangan jangan seperti itu jangan artinya itu dianggap itu adalah benar secara hukum apalagi ada orang yang membenarkan dengan pemahaman pasal 87 tadi itu ayat 4 jadi menyesatkan jadi menyesatkan paling kan itu hanya untuk penggunaannya itu secara untuk layanan publik bukan ya konser ini yang harus jelas dan tegas disampaikan karena kalau kalian akan terjadi pemahaman yang keliru ya terjadi pemahaman yang keliru nah kalau misalnya ada perjanjian dengan LMK yang menjadi pemegang hak cipta ya jelas 83-nya mengatakan perjanjian lisensi itu tidak bisa dijadikan sebagai sarana ya kan jelas ya sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta jadi seolah-olah udah LMK yang berhak menentukan secara otoriter gitu karena kan bagaimanapun LMK itu kan mendapat kuasa dari pencipta nah jadi ini yang kadang-kadang ada suatu pemahaman kalau sudah LMK pencipta itu udah gak ada gunanya ini yang gak boleh ini artinya kita mencuplik undang-undang yang kita anggap membutuhkan kita dengan penafsiran yang salah dan keliru lagi wah ini yang jangan sampai karena pencipta itu pemilik kekayaan intelektual yang diri ini oleh undang-undang oke ada pertanyaan lain? Bang kan ini kan terkait dengan tadi tidak dibatikan royalti ya nah kalau dihitung semua diakumulasi sampai berapa sih keluarga? jadi gini jadi gini jadi gini mekanismenya itu kalau sebelum menggunakan secara komersil dalam pertunjukan ciptaan atau live konser itu dia mengikuti tatanannya dia minta izin gak mau sama penciptanya tapi dia mengindah izin kepada pemegang hak cipta dalam hal ini LMKN maka keluar lisensi tapi gak juga pemegang hak cipta juga gak bisa langsung menghilangkan hak daripada pencipta jadi kalau pencipta bikin note misalnya seperti itu itu juga harus dipenuhi diindahkan jadi kalau misalnya dia bilang itu arti tatan khusus nah ini kan diusaha perhatikan yang bilang saya bukan pasal 83 pasal 82 ya 3 jadi kalau misalnya itu dilakukan keluarga lisensi dia konser maka hitungan royalti itu kan sebelum diubah karena masih belum diubah 2% dari total produksi atau tiket itulah biayanya tapi kalau sudah terjadi pelanggaran digunakan tidak ada izin maka yang berlaku kan ketentuan pasal 113 ya 2 3 tahun penjara denda gandirungnya 500 juta nah jadi kalau sudah terjadi pelanggaran kan gak mungkin lah hitungannya ke 2% hitungannya ya ke denda yang ditentukan oleh undang-undang ini kan sama bayar kewajiban kita kepada negara misalnya bayar pajak tepat waktu atau bayar listrik tepat waktu sekian telat kan gini bayar pajaknya selambat-lambatnya tanggal sekian bayar listrik selambat-lambatnya tanggal 20 lu telat telatnya setahun misalnya masa lu mau bayar sesuai dengan nilai listrik yang normal ya ada dendanya ini juga seperti itu kalau kamu tidak lakukan sesuai dengan aturan yang ada berarti kan sudah terjadi di pelanggaran kalau sudah terjadi pelanggaran maka satu kali menggunakan lagu tanpa izin dendanya adalah 500 juta juta kemauannya posan bukan kemauan parit bukan undang-undang yang bilang jadi jangan salah sehingga akhirnya kemudian masyarakat memusyai pencipta jangan begitu ini aturan yang ditegakkan apa kita mau negara kita di tidak lagi dilanggaskan kepada aturan dan perundang-undangan sesuka hatinya kita aja kalau kita senang boleh dilanggar jangan begitu loh ya oke ada pertanyaan lain oke mungkin dari posan sendiri jadi gimana posan merasa sejauh ini kan merasa artinya ini gak sih kecewa banget ini seperti apa sih karena kan ini bukan pertama kali iya nah artinya kalaupun misalnya ada oh dikasih kesempatan lagi kesempatan lagi sementara mereka sendiri masa bodo amat gitu loh itu gimana buat posan gak hal sikap apa sih yang mungkin yang selain ini gitu loh ya kalau dibilang kecewa ya tentunya sangat kecewa banyak hal yang kerugian yang terjadi pada diri saya terutama moral saya itu sudah sangat terinjak-injak karena tidak disebutkan siapa penciptanya siapa penciptanya itu pernah terjadi dan pernah diposting sama mereka lalu terutama high economy ya orang yang dibelakang saya kan banyak artinya ada anak saya ada istri saya ada orang-orang yang saya hidupkan itu kan semua jadi bagian dari mereka juga itu ak ekonomi juga kita sudah terganggu tapi di luar daripada ekonomi yang paling utama itu adalah moral saya itu sudah merasa saya sudah merasa sangat dirugikan sekali karena bikin satu karya itu kita menciptakan dari yang gak ada menjadi ada itu bukan hal yang mudah gitu benar kata Pak Minola tadi sebagai kuasa penggami ya kalau mau ya kalau memang merasa hebat ya kalian nyanyikan aja lagu yang bukan lagu yang ada sayanya tapi kalau sampai sekarang masih dibawain dan sampai setelah ini masih dibawain juga ya berarti kalian memang sudah wajib kita laporkan ke baris krim gitu nah kalau sampai kita laporkan juga kalian masih bawakan juga berarti kalian merasa kalian itu orang yang kebal hukum kita lihatlah nanti bagaimana negara kita ini memperlakukan manusia itu haknya sama tapi Bang Minola sempat lakukan beberapa kali gitu kayak anak Hermansa kan sempat dia melakukan hak kekayaan intelektual cuman sampai detik ini kan sampai bahkan di saat dia jadi anggota DPR pun sempat memperjuangkan itu tapi tetap dari pihak manapun tetap tidak ada ininya itu seperti apa Bang mungkin dari abang sendiri yang bisa menjadi pelopornya jadi gini pertama adalah pemahaman sampai hari ini masih ada pemahaman yang berbeda terkait dengan undang-undang hak cipta ini ya buktinya sekarang aja masih banyak dualisme pendapat antara perlu izin apa tidak kemudian kata-kata melarang gak boleh melarang padahal disini jelas undang-undang aja mengatakan itu ya undang-undang aja menyatakan pasal 9 ayat 3 itu hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara kompetisi dilarang loh jadi sebenarnya kata-kata larang itu juga dikenal di dalam undang-undang memang gak melarang tapi dilarang itu ada nah perkeadaan masalah ini masih ada dualisme bahkan orang-orang yang mengerti hukum juga melihatnya juga berbeda-beda gitu boleh dong jadi sebenarnya kalau dilihat dari undang-undang aja jelas undang-undang juga dilarang dan kami sekarang ini lagi diptol untuk mengesosialisasikan pemahaman itu agar tidak ada dualisme pemahaman di lapangan apalagi kemudian ada lagi yang keluar-keluar ngomong-ngomong boleh sepanjang dibayarkan 47 ayat 4 itu banyak itu tidak dianggap sebagai penanggara undang-undang ini kan dalam konteksnya ada perjanjian dengan LMK dulu tapi objeknya pun adalah bentuk layanan publik yang bercepat pemersil dibatasi bentuk layanan publik men bukan semua karena kalau semua sudah pada pasal 9 nah jadi inilah jangan sampai kita orang-orang yang mengerti hukum memberikan informasi-informasi yang menyesatkan yang sehingga akhirnya banyak pengguna itu merasa diri mereka benar boleh hanya demi kepentingan kepentingan kelompok atau kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu jangan ya karena yang dilindungi adalah pencipta sebagai pemilik kekain intelektual tersebut jangan berpikir oh lagu itu kan dikenal karena si penyanyinya kalau memang penyanyinya lebih hebat dari lagu itu tolong jangan nyanyikan lagu-lagu yang penciptanya tidak mengizinkan Anda menyanyikan kalau tak ada izin gak bisa juga tetap juga nyanyi lagu itu kenapa audiens menginginkan lagu itu untuk didengar benar suka penyanyinya tapi kalau nyanyi lagu itu kalau enggak enggak nah ini yang harusnya dihargai jangan dia terima terus pembayaran honorarium ketika tampil tapi tidak mau membayarkan kewajibannya kepada pencipta yang menciptakan lagu itu sehingga dia bisa perform ya jadi itu yang menjadi saran saya jadi kalau misalnya masih ada perbedaan pendapat perbedaan penafsiran ya ini akan akan begini terus nah terus kemudian ya tentu kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian misalnya karena ada ketentuan pidananya 113 itu ya harusnya juga mereka mendalami artinya undang-undang ini sehingga akhirnya juga tidak ada dualisme dan menganggap ini adalah hal yang penting karena kadang-kadang banyak berpikir ah ini kan cuma media aja ini hanya untuk publikasi ah ini kan cuma artis ini minta lagi juga adem ini jangan seperti itu jadi artinya ini masalah serius karena kalau ini bukan masalah serius gak akan mungkin ada undang-undang khusus yang dibuat dengan judul undang-undang hak cipta bahkan diperbahrui diperbahrui karena kan beberapa kali dilakukan pembahruan berarti kan penting ini nah jadi ini yang harus kita mari sama-sama kalau misalnya kita duduk bersama antara pencipta LMK IO promotor musik dengan penyanyi selesai kok ini masalah hanya tinggal bagaimana cara kita untuk mentaati aturan hukum dan berbagi-bagi berbagi hak ekonomi yang timbul dari suatu karya cipta tapi kalau kita masih egois merasa diri kita paling benar merasa diri kita paling hebat akan begini terus akan begini terus nantinya ke depan kalau gak mau ngomong nyanyi ya halo kita sih pengen mengedukasi masyarakat juga bahwa ada peran dari pencipta lagu yang memiliki ciptaan yang harus dihargai juga jadi tanpa sebuah lagu itu kan itu adalah fondasi apa yang orang mau dengar jadi sebetulnya kita pengen dihargai dari segi sengi bukan kamu yang undang-undang juga memberikan penghargaan ya apalagi sudah dituangkan dalam undang-undang karena kita beralaskan undang-undang itu makanya kita bisa sampai di titik ini oke mungkin kamu kan perempuan ya mereka itu juga cewek-cewek mungkin kamu ada pesan sama teman-teman kamu yang di band itu ya kembali lagi ke undang-undang walaupun sesama perempuan atau generalisasi laki-laki dan perempuan disini kita sama-sama musisi kalau merasa musisi tolong saling menghargai biskot aja tidak saling menghargai betul itu aja oke terima kasih terima kasih thank you